Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali lagi dengan aku Dila Pastinya di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan terus belajar yang berkaitan dengan Senapan Angin Mulai dari review, tes akurasi, cek udang dan juga ada rekomendasi untuk Senapan Angin juga Dan untuk di video kali saya akan merekomendasi Senapan Angin yang khususnya itu khusus big game ya Dan sebelum saya merekomendasikan untuk Senapan Angin ya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilanjutkan meskinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Amin Ini saya doakan semoga jika kalian tulang terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan Senapan Angin Kalian juga wajib konten terus di Instagram Dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Untuk ekor menonton! Dan untuk Polosnya semua Untuk Pontos itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan Peradam juga Kalau kalian suka yang selesap Jadi kalian jangan gantinya menggunakan peradam Dan bagian sini juga ada bagian chambernya Di bagian sini Untuk chamber ini menggunakan chamber 2 Seri 7 Sudah full CNC Untuk senapan Angin Ini bukan semi CNC lagi Tapi sudah full CNC Untuk bagian sini juga ada bagian limon ting ataupun naruh teleskopnya juga kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian atasnya ada di bagian sininya untuk bagian pengisian untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah ada di bagian sininya untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai serakan ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian sini juga ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini Sudah menggunakan yang tarikan modern Atau tarikan driver Ininya bukan lagi menggunakan tarikan modern Tapi disini sudah menggunakan tarikan yang modern Seperti ini atau tarikan driver Sehingga itu lebih mudah banget Mesti akan enteng banget saat kalian gunakan Untuk berbunuh karena disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan driver atau Tarikan modern Nah untuk bagian sini, di bagian belananya Ada bagian triggernya juga Untuk tergantinya ini masih menggunakan trigger classic Bukan menggunakan trigger mic Tapi disini menggunakan trigger classic Seperti ini Dan di bagian safety trigger atau pengaman Picunya yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agar tidak dipakai Sembarang orang Sebenarnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini Bukan mainan, makanya Kalau kalian sudah lagi gunakan Senapan angin yang amankan saja Dengan menggunakan pengaman picu atau safety trigger Agar aman Dan untuk senapan angin kalian pasti tidak dipakai Untuk sembarang orang, makanya Kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin Ini amankan saja dengan memencet pangan picu atau safety trigger Saja gitu Dan bagian sini itu ada bagian hand gripnya Atau pegangannya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang saat tangan kari Tentu terhadapkan pasat banget Kalian sini menggunakan hand grip yang ori Dan bagian sini juga ada bagian manometernya untuk kapasitas angin yang di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau semisal angin sudah mencapai seribu itu bulan kali Jangan sampai dianolkan Dianolkan senapan angin kalian Pasat apa-apa Untuknya tidak mudah berjol juga Makanya kalau bisa setara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi di anolkan dan untuk senapan angin ini Tidak ada bagian setara anginnya Hanya untuk big game saja Tidak hanya Tidak untuk semua game Tapi untuk senapan angin ini Untuk big game saja gitu Dan untuk bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM Bukan tabung venom Tapi disini menggunakan tabung GSM seperti ini Dan untuk belakang sini juga ada bagian senderian bau yang terbuat dari karet muntah Sehingga lebih nyaman dan pastinya amuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Dan untuk raksa ini Untuk raksa ini menggunakan laras bed leather Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di bagian sini Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak ada pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk bagian senapan angin itu sudah menggunakan sistem order Atau untuk senapan anginnya bisa dibuka untuk bagian tabungnya Tanpa menolakan untuk bagian tabungnya gitu Dan untuk harganya Harganya senapan angin harganya Ya di depannya juga ada senapan angin predator Untuk senapan anginnya Untuk senapan angin ini bagian lalasnya menggunakan lalas bed leather pilihan Dan depannya sudah ada bagian penuh pelindung tabung di alas di bagian sini Dan juga disini ada bagian penuh untuk lalas juga Dan untuk panjangnya Panjangnya alas itu 50 cm Alurnya 12 cm Oh diameternya 14 Dan untuk di bagian bawah nyalas juga ada bagian tabungnya juga Tabungnya ini menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung F6 Tapi disini menggunakan tabung GSM Dan untuk bagian chamber Chambernya ini menggunakan chamber duras Seri 6 semi CNC Bukan full CNC Tapi disini masih semi CNC Dan disini juga ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya juga Di bagian asember Di bagian sininya Untuk bagian pengisian itu juga ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sininya juga Untuk pengisiannya ada 2 pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada single zoonnya juga Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu Karena disini itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada single zoonnya Untuk bagian manumeternya Untuk bagian manumeternya Ada di bagian sini Untuk bagian manumeternya Ada di sebelah sini Untuk kapasitas lainnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau semisal Angin sudah mencapai Sini butuh berkali Jangan sampai di anorkan Agar sinapan angin kanan Terus untuk kapalat Mataupun yang tidak mudah Betul juga Makanya Kalau bisa setara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi di anorkan Dan untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian angin Itu ada bagian ciri Untuk pengisian anginnya Ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kuper Sehingga tidak perlu kuper tambahin lagi Dan untuk kompanya Disini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa hangat kompanya Dengan kompa kompresor juga Untuk bagian sini juga Ada bagian triggernya Triggernya ini masih menggunakan Trigger kasih Untuk bagian atur Ada bagian safety trigger Atau pengaman pinnya juga Karena sinapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian Jangan gunakan sinapan angin Ini yang amankan saja Dengan memecat pengaman pinnya Atau safety trigger-nya saja Tapi di bagian sini juga Di bagian hand grip-nya juga Atau pegangannya Untuk hand grip-nya ini Sudah menggunakan hand grip yang ori juga Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian Untuk di akar-karni Kanan disini Sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Dan bagian stemponnya Itu harus di bagian sini Stemponnya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game Itu untuk bermain Untuk yang small game Itu untuk yang buruan kecil Jangan sampai kembali Kalau menggunakan Zatan power-nya Yang big game Yang small game Itu untuk yang kecil Untuk bagian popor-nya Ini juga Menggunakan popor maju Dan menggunakan popor kaki Tapi disini Menggunakan popor maju Juga mudah banget Saat kalian gunakan Karena ini bisa dimajukan Dan juga bisa dimunturkan juga Dan di belakangnya Juga ada bagian Sandian bau yang terbuat Dari kata Sehingga lebih nyaman Dan pasti ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersendir di bau kalian Untuk sistem track-nya Disini menggunakan Kari kan semi auto Sehingga itu bisa Ditambahkan secara Berkali-kali Dan tanpa Sampai Bisa ditambahkan Dalam berkali-kali Dan untuk Dan untuk pengisiannya Itu wajib menggunakan Maganjian Senapan angin lainnya Ada senapan angin Pedator sutan Dan juga ada Senapan angin Pedator maju Seperti ini Kita biasanya dari Senapan angin Yang pertama dulu Senapan angin Pedator sutan Kita biasanya dari Bagian larasnya Terlebih dahulu Untuk bagian larasnya Ini menggunakan Laras polimer Yang sudah dilengkapi Dengan serongkongnya juga Untuk senapanya Diameter 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Satu bagian sini Juga ada bagian Panutup larasnya semua Untuk laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu Gantinya menggunakan Paradam juga Gitu Dan bagian sini Di bagian bawahnya Laras itu Ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500 cm Bukan menggunakan Tabung GSM Tapi di sini Menggunakan Tabung Venom Dan untuk Di antara laras Dan tabung Sudah dilengkapi Dengan bagian Satu nilas Di bagian sini Sudah ada bagian C-nyalas Yang punya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga Tidak mudah Yang saat kalian Gunakan Untuk berburun Yang akan aman Banget Kalau sudah ada Bagian cincin Larasnya Dan bagian sini Juga ada bagian Pengisian angin Yang untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini-couplers Sehingga Tidak perlu Kupel Tambahan lagi Dan Pompanya juga Di sini Menggunakan Pompa PCP Tapi kalau Kalian tidak Memiliki pompa PCP Kalian Terus banget Pompanya Dengan kompa Kompresor juga Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapas Angin itu Pasti ada di bagian Menomaternya Untuk Menomaternya Ada di bagian sini Untuk bagian Menomater Ada di bagian sini Ada di bagian Sampingnya Cember Di bagian sini Untuk kapas Anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita Amankan Di 2700-2800 PSI Jangan Samping Di nolkan Atau Di labi-labikan Kalau misalnya Angin sudah mencapai 1000 Benkaran Jangan sampai Di nolkan Agar senapan Angkaran Pas tetap Tau Tidak mudah Botor juga Makanya Kalau biasa Setara aja Jangan sampai Dilepingan Apalagi Di nolkan Dan di bagian Sini Ada bagian Cembernya Juga Untuk Ini Menggunakan Cember S7 Sudah Full CNC Juga Dan di bagian Sini Suga Di bagian Yang penting Atau Penaruh Teleskopnya Untuk Bagian Pengisian Pru Pengisian Pru Pengisian Ada di bagian Tengah-tengah Cember Ada di bagian Sini Untuk Bagian Pengisian Pru Pengisian Ada dua Pengisian Ada Magen Dan juga Ada Singgalsun Untuk Bagian Tarikannya Tarikannya Ada di bagian Sini Di bagian Sesebelah Cember Di bagian Sini Bagian Tarikan Untuk Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Slever Atau Tarikan Modern Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Slever Tapi Sudah Menggunakan Tarikan Slever Seperti Ini Sehingga Lebih Udah Lepas Nya Akan Enteng Saat Kalian Gunakan Ungkuk Berbulu Karena Sudah Menggunakan Tarikan Slever Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Gendel Dan Di bagian Triggernya Atau Di bagian Triggernya Sudah Menggunakan Trigger Bukan Lagi Menggunakan Trigger Tapi Sudah Menggunakan Trigger Di bagian Alas Triggernya Ada Bagian Slever Trigger Atau Pengaman Picunya Yang Sebagai Pengaman Terselapan Angin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Dan Bagian Hanging Pegangannya Hanging Menggunakan Hanging Grip Yang Ori Bagian Star Power Bagian Star Power Ada Bagian Dalam Sini Karena Ini Bisa Dilipat Dan Kalian Bisa Lihat Bagian Star Power Ada Bagian Dalam Sini Untuk Power Ini Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Kanan Big Game Untuk Buruan Besar Small Game Untuk Buruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Di belakangnya Ada bagian Power Ini Menggunakan Power Maju Untuk Bukan Menggunakan Power Kayu Tapi Disini Menggunakan Power Maju Sehingga Mudah Banget Saat Kalian Menggunakan Untuk Berbuka Ini Sudah Menggunakan Power Yang Maju Bisa Disesuaikan Dengan Selera Kalian Dan Juga Di Belakang Yang Bawa Ada Bagian Seandaran Bau Yang Terbuat Dari Karet Muka Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Senapan Anginya Kedua Menggunakan Laras Bat Leather Untuk Bagian Manometer Kalau Senapan Angin Yang Pertama Di Bagian Sini Kalau Senapan Angin Yang Kedua Untuk Bagian Manometer Ada Di Bagian Bawah Senapan Angin Ini Ada Di Bawah Sini Untuk Bagian Manometernya Untuk Harganya Senapan Angin Yang Pertama Harganya Cuma 6 Juta Saja Kalau Senapan Angin Yang Kedua Hanya 5 500 Dan Juga Fursa Juga Ada Free Pompa Dan Juga Ada Free Telescope Dan Juga Ada Bonus Kelengkap Ada 7 Bonus Tas Talisan Gantungan Plur Plur Dan Dan Juga Ada STKS Tapi Belum Angin Hanya Ada Bonus Bonus Saja Baskar Pembayar Untuk Disini Untuk Kalian Kalau Minat Dengan Senapan Ini Kalian Mencubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Saja Kalau Ada Di Bawah Ini Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Pembayarannya Pembayarannya Disini Ada Dua Cara Ada CAC OD Dan Juga Paya Di Tempat TOD Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Berikan KTP Sebesar 100 Saja Untuk Tanda Jadi Kesan Anda Dalam Tentang Surat Sehubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Saja Kalau Sedikit Rekomen Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketika Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SDR Sekorregulzione Jangan SDI 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 Sub indo by broth3rmax